Saksi Adi 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 Boleh kami bantu yang mulia Terima kasih yang mulia kami bacakan untuk dan atas nama Adi Haryadi Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama Adi Haryadi Tempat tangga itu lahir dan alamat dan seterusnya Dengan ini menyatakan dan menerangkan sebagai berikut Satu, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 Hari Sabtu malam sekitar pukul 22 WIB Dalam keadaan hujan atau gerimis Saya berjalan kaki dari Sunan Gunung Jati Menuju ke makam Raja Galuh untuk berjiarah atau musafir Lalu sebelum flyover talun yang ke arah sumber diberlawanan arah Dengan kendaraan yang ke arah tali tanjung Saya duduk di pinggir jalan di atas rumput Mau makan nasi bungkus pemberian orang lewat Bahwa kemudian ketika saya sedang makan di pinggir jalan Saya mendengar ketawa ketiwi pengendara motor Laki-laki dan perempuan berboncengan menggunakan motor seon Warna biru kuning tanpa plat nomor Dan dalam keadaan kebut-kebutan atau oleng di seberang saya ke arah flyover talun Tiga, bahwa setelah itu pengendara tersebut tiba-tiba terpleset dan jatuh Saya melihat korban laki-laki terpental ke tiang Lalu jatuh ke asfal Dan korban perempuan terpental ke pembatas jalan Lalu jatuh ke asfal yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat saya duduk Bahwa selanjutnya Saya melihat juga seorang pengendara motor di belakangnya berhenti Kemudian saya berdiri mau menghampiri kecelakaan tersebut Ada pengendara motor lagi berboncengan Dua orang bapak-bapak di seberang kecelakaan tersebut Lalu menanyakan ke saya ada apa Dan saya jawab ada kecelakaan Bahwa kemudian saya bersama-sama dengan dua orang pengendara tersebut Menyeberang mendekati lokasi kecelakaan Dan menghampiri seorang pengendara yang berhenti di belakang korban kecelakaan Lalu bapak pengendara itu mengatakan Dari sana ugal-ugalan Bahwa selanjutnya ada pengendara motor satu orang lagi Datang dari arah Indomaret Nanya juga ke kami ada apa Dijawab oleh orang lain bahwa ada kecelakaan Bahwa kemudian kami bersama-sama Berada dekat dengan korban kecelakaan tersebut Namun tidak ada yang berani menolong ataupun memegang Saya melihat keadaan korban laki-laki telungkup Masih menggunakan helm warna merah putih Dalam keadaan rusak bagian depannya dan ada darah Kemudian saya melihat korban perempuan Tidak menggunakan helm Juga dalam keadaan telungkup dan ada darah di kaki juga di tangan Bahwa saya ingat korban laki-laki memakai kaos lengan pendek warna hitam Celana panjang dan sepatu Lalu untuk korban perempuan Dengan pakaian warna hitam moti putih Memakai jaket warna biru putih diikat di pinggang Memakai celana pendek dan sepatu sendal Bahwa kemudian saya mengatakan ke para pengendara motor untuk melapor ke polsek terdekat Lalu seorang pengendara motor yang terakhir pergi melapor ke polsek terdekat Bahwa sekitar setelah sekitar itu Sekitar 20 menit datang mobil dinas polisi Menghampiri korban Memotret korban yang masih dalam keadaan telungkup Lalu kedua korban tersebut dibalik Dan korban laki-laki helmnya dibuka oleh warga Disuruh polisi untuk dipotong Bahwa kemudian polisi sekitar 4 orang Dibantu warga mengangkat kedua korban ke atas mobil Untuk korban laki-laki sudah tidak bergerak Namun korban perempuan masih hidup dan bersuara Ya Allah Berungkap berulang kali Dan motor korban pun dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal Dalam keadaan lecet-lecet Demikian surat pernyataan dan keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya Dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Serta tidak ada paksaan dari pihak manapun Apabila di kemudian hari sudah pernyataan ini tidak benar Maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Demikian pernyataan ini Untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya Subang 6 Agustus 2024 Yang menyatakan adi hari-adi Demikian yang mulia Saudara saksi Apakah betul itu tadi adalah pernyataan dari saudara? Betul tapi ada yang kurang itu tadi Apa yang kurang? Itu sebenarnya Waktu dia Numbur pengendara itu tadi Ada motor turun dari atas Dua orang gunjengan Tapi orang itu tidak menolong langsung jalan Nah terus Yang diseberang itu ada satu Terus ada lagi datang Satu orang gunjengan Nanya ke saya Itu ada apa kecelakaan Saya bangun dari duduk saya Saya nyeberang bertiga Jadi Saya nyeberang itu berarti Saya diseberang orang empat Ada lagi datang motor satu Terus Nanya ada apa Dijawab sama teman-teman itu Kecelakaan gitu Terus saya ngomong Tolong dong yang Punya motor Lapor ke polsek terdekat Yang tahu Saya bilang Karena saya bukan orang situ Itu Saudara saksi Saya ingin bertanya Sebelum peristiwa yang saudara nyatakan Dalam pernyataan saudara tadi Melihat motor yang datang dengan Cepat lalu terjadi kecelakaan Seperti yang disampaikan Oleh saudara saksi Sudah berapa lama Saudara saksi duduk di Jembatan tadi Dengan makan nasi Yang katanya di pemberian dari Orang yang lewat itu Ya mohon izin menjelaskan Yang boleh Saya waktu itu jalan Saya ingat saya ada Indomaret disitu Saya jalan Lewat Indomaret itu Saya diberi Nasi sama pengendara motor Seingat saya disitu ada pohon Mangga atau pohon apa Disitu Kalau masih belum ditebang Kalau saya diajak ke lokasi pun Saya bisa menunjukkan Dimana posisi orang itu memberi nasi saya Dimana posisi duduk saya Saya sekitar duduk disitu Sekitar Atas 10 menitan Baru ada Orang dari Arah Yang dari sana itu Indomaret itu Lagi kok naik motor Seneng-seneng gitu Kenceng kan gitu Setelah itu dia Oleng disitu Pas antara Saya duduk disitu Motornya terpleset Mesrek ke depan itu Orangnya terpental ke Tiang yang laki Yang perempuan Ke trotowar Itu Berapa Jarak jauh dari tempat duduk Saudara dengan tempat Kejadian motor itu Lebih kurang antara 25 sampai 30 meter 25 sampai 30 meter Jadi Saudara saksi Melihat dengan jelas Peristiwa itu ya Melihat dengan mata Kepala saya Dan bisa saya Pertanggungjawabkan Dunia dan akhirat Lalu Saudara Disana Sesudah kejadian Kecelakaan itu Apa yang saudara lakukan Selain menyuruh orang Untuk memanggil Melaporkan ke polisi Saya tidak Melakukan apa-apa Karena satu Saya bukan orang disitu Yang kedua Saya juga tidak kenal Sama Kawan-kawan yang disitu Ya itu tadi Nunggu ada Terus Setelah orang Berjalan yang saya suruh Tadi Ada orang naik motor Lawan arah Bonjengan Gitu Sampai situ Terus Terus gak lama Dari situ Sekitar 20 menitan lah Polisi datang Oke Saudara melihat gak Di belakang motor Yang kecelakaan itu Ada motor lain Yang kebut-kebutan Mengejar Tidak ada Tidak ada Yang ngejar motor ini Yang kecelakaan Tidak ada sama sekali Tidak ada Selain motor yang tadi Yang saudara ceritakan ya Yang lewat dan melihat Kecelakaan tadi ya Gak ada jumlah Empat motor mengejar Gak ada ya Tidak ada Kemudian Saya ingin tanya lagi Kepada saudara saksi Memperjelas Saudara berada di lokasi Kejadian Sampai selesai Atau Begitu kejadian Terus saudara pergi Sampai selesai diangkat Diangkat kemana Dibawa ke rumah sakit Pake Pake mobil Polisi yang Kayak ada baknya Ya ada baknya lah Itu pake Pikap ya Yang terbuka ya 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 Yang terbuka apa tertutup Yang terbuka ya Brondol gitu lah Kalau Kayak mobil apa ya Panther yang Ada baknya Nah itu kan Tapi ada tulisannya Polisi Oke Ya walaupun kelas 3 itu Ya bisa baca lah Saudara lihat Polisi pertama yang datang Berarti saudara lihat Saya lihat Yang Ada yang pakaian dinas Ada yang Enggak Ada yang ini ya Jadi polisi yang pertama Tiba di TKP Saudara lihat ya Lihat Saudara tahu siapa Polisi itu Atau ngobrol dengan itu Ya gak kenal saya Enggak kenal ya Kalau sekarang Tahu saudara ya Siapa ya Yang gak kenal Enggak kenal juga sekarang Yang namanya Suroto Saudara gak kenal ya Sedangkan orang yang pertama Satu itu juga Agak takut Menjauh sama saya Mungkin saya orang gila Apa gimana kan Oke Saudara melihat Polisi ketika pertama datang Apa yang dilakukan polisi Ya itu tadi Membalikkan itu tadi Sama orang-orang yang disitu Sama warga terus Kita itu kan terus rame Apa Membalikkan apa Yang jatuh tadi Yang jatuh Karena jatuhnya apa Posisi Tengkurup Terus di foto-foto Di foto-foto Habis di foto-foto Yang tengkurup itu Laki dan perempuannya Iya Terlalu-lalu polisi datang Ya itu tadi Dibalikkan Yang menyuruh polisi Yang kemudian Di foto-foto ya Terus apalagi yang terjadi Ya terus itu tadi Diangkut Sopan Ameh orang itu Jadi saya udah gak fokus lagi Sesudah diangkut Pergi ke rumah sakit Saudara masih berdiri Berapa lama disitu Ya paling Saya itu tadi Nyari tas saya Yang pinggir mau balik Makan nasi saya Tapi udah banyak semut Jadi gak jadi saya makan Saudara lihat gak Ada polisi Gambar-gambar Pakai apa namanya Kapur tulis Atau apa Menggambar di jalan Ketika diangkat Sebelum diangkat Jenasahnya Atau Badan si korban Saudara lihat Ada polisi yang Pakai chat Atau pakai apapun Di jalan Di gambar Itu agak grim Sorenya tuh hujan Oh tidak ya Tidak lihat Saya tidak ingat Kalau itu Tidak ingat ya Soalnya Saya itu tadi Fokus nyari tas saya Oke Saudara lihat Ada polisi yang datang Lalu menutupi tubuh Korban perempuan Saya tidak lihat Kalau itu Tidak lihat ya Saya ingat saya Jacketnya diikat Lihat diikatin ya Jadi Ikat di pinggang Saudara lihat Yang perempuannya Yang korban perempuannya Yang saudara bilang Masih hidup Ya lihat Masih ada suara Terdengar jelas ya Terdengar bukan saya Yang disitu Mungkin mendengar Saya ingin bertanya Apakah posisi dia pakai rok Atau pakai celana Pakai celana pendek Pakai celana pendek Jadi tidak roknya tersingkap Tidak ya Tidak ada Tidak ada ya Tidak ada Berarti kalau ada yang bersaksi Itu ada sulap lagi Berarti ya Wah ibu Tidak benar itu Jadi tidak melihat ya Ada rok tersingkap Tidak ada Cukup mulia yang dari saya Baik Pak Adi Tadi Pak Adi bilang musafir Iya Pak Seperti apa penampilan Bapak pada waktu itu Mandinya berapa bulan sekali Ya kalau mandi ya Tiap hari Saya Dalam agama yang saya anut Kan tetap saya Ya ibadah Kalau mandi ya tiap hari Mungkin Ya Karena Karena ada saksi yang Melihat saudara tuh takut Disangkanya saudara tuh Begal gitu Pada waktu itu loh Iya Apa penampilannya Seseram itu Ya mungkin Bagi pandangan dia Tapi bagi saya Urusan itu Saya mau dikatakan apa Saya tuh Tidak pernah mikir Yang penting urusan saya Sama yang maha hidup Sama yang maha kuasa Rambut Rambut Bapak Gimana waktu itu Ya seginilah Ya itu yang bikin Enggak Enggak Sehingga Ada yang bilang juga Bapak orang yang Mohon maaf ya Mohon maaf ya Ya enggak Enggak inilah Tawa rasa gitu Ya bagi saya Kalau dianggap saya Gila Saya apa itu Ya saya Enggak pernah mikir Yang penting Saya dia tidak Dianggap gila Sama yang maha hidup Karena yang saya Pertanggung jawabkan Keluar masuk Napa saya Itu Sama yang maha hidup Karena nanti Saya akan saya Pertanggung jawabkan Keluar Napa saya Itu Ya Baik Saya jadi pengen Mengetahui Itu sejarah Saudara Kok jadi Apa Musafir itu Maksud Tujuan Dan kemana Aja saudara Itu selama ini Sehingga Saudara Kurang memahami Atau tidak Mengetahui Ada perkara ini Di Cirebon Gitu Coba Saya singkat Aja yang bisa Supaya Ya saya Itu kan langsung Meneruskan perjalanan Waktu itu kan Jadi Saya gak pernah Karena saya itu Di Makam Kalau nginep Itu kan sering Ditegur Sama pengurusnya Karena saya Gak bawa Surat-surat lengkap Karena waktu itu Saya cuma bawa Kertu keluarga Sama KTP lama Yang gak jelas gambarnya Akhirnya Saya sampai Habis Sejarah Keraja Galuh Itu Di Prabu Gesang Ulun Saya ingat saya Sama Prabu Pucuk Umun Itu Itu Saya jalan Ke Porwakarta Saya putuskan Langsung Mau pulang Fotokopi EKTP Gitu Biar saya Gak ditegur lagi Jadi setelah Fotokopi EKTP Saya meneruskan Perjalanan lagi Ke Banten Saya Sampai 2018 Akhirnya Saya baru pulang Berapa tahun Sudah jalan Jalan kaki Selamanya Iya Ya saya Gara-gara Itulah Saya pulang Fotokopi EKTP Itu saya dihukum Sama guru saya Sebenarnya Gak sampai Selama itu Saya berjalan Karena Saya pulang Sebentar Itu tadi Jadi saya Dihukum Setelah itu Itungannya Dua tahun Lebih Dua tahun Jalan kaki Iya Jalan kaki Luar biasa Saya balik Kali ke Kesaksian Yang Bapak Lihat Tadi Bapak Lihat Ada motor Yang Berarti Di sebelah Sebelah sana Iya Iya kan Jadi Bapak Lihat ke bawah Bawah naik ke atas Gitu ya Iya Motor itu ya Yaitu motor itu Dari arah Kabupaten Naik ke Cirebon Kota Begitu ya Iya gak tau Itu kabupaten Yang penting Arah tujuan saya Mau ke Raja Galuh Raja Galuh Semedang Oke Apa yang Bapak Lihat pada Waktu dia Dari mulai bawah Tadi Bapak Lihat ada Oleng Oleng Itu bagaimana Coba Bisa di Diinikan gak Oleng Gini Ziksa Ya gak tau Kalau bahasa saya Oleng Oh Jadi dia itu Ziksa Iya Karena posisi Waktu itu Hujan kan Dia tuh Ngesrek gitu Jadi kepleset Kayak Pleset lah Ziksa Udah gitu Dia menghantar Tempiang itu Karena itu Leher ini gak Tadi Bapak bilang Ada Senang-senang Maksudnya Bagaimana tuh Ya Kayak ketawa-tawa Namanya orang senang Gimana sih Anak muda Malam minggu Kan mungkin Kedenganan sama Bapak Bahwa dia ketawa-ketawa Sambil siksak Itu Iya Ya saya kira Cukup Sudara saksi Saya ingin memastikan Saja Bahwa itu Yang saudara lihat Itu kecelakaan Tunggal Atau Ditabrak Atau Kecelakaan Kecelakaan tunggal Ya Iya betul Yang Oleh pengendara itu Sendiri ya Sendiri ya Oke Setelah itu Pada saat Setelah jatuh Yang bersangkutan Tadi kan Sudara saksi mengatakan Kepalanya Kebentur tiang Tiang apa itu Tiang lampunya Tiang listrik Iya Yang untuk Masang lampu itu Tiang lampu Oke Jadi Sudara lihat sendiri Kepalanya terbentur Yang kelihat Kelihat ya Iya kelihat Oke Nah setelah terbentur itu Sudara lihat tadi Katakan bahwa Pengendara itu terpental Iya Terus yang perempuan Yang perempuannya Yang dibonceng Ngantem trotoar itu Terlunggup juga Terlunggup Ada nakap trotoar atau Tidak ada Apanya Nakap trotoar Iya Dan pas Di gang yang saya duduk itu Juga kan ada Warga suara rame Oke Ada orang ngobrol Itu rame Kedengeran suaranya juga Jadi yang Sudara lihat itu Kesalahan tunggal ya Iya Ini untuk kita Mengetahui karena Peristiwa ini Ada yang mengatakan Ada pembunuhan Dan sebagainya Ternyata Sudara saksi melihat sendiri Bahwa itu kecelakaan tunggal Iya Oke Selama ini Setelah kejadian Sudara saksikan Sudara saksi berada di mana? Ya saya Menurutkan perjalanan saya Sebagai musafir Iya Kenapa baru sekarang Sudara tergugah Untuk memberikan kesaksian Kenapa tidak dari dulu-dulu? Nah saya kan gak ngerti Kalau ini ada Terjadi pembunuhan Saya setelah Tahap itu kan ada Tayangan Rakyat bersuara Tahunya kapan? Ya perkiraan Antara bulan Sebelum Agustus lah Agustus ini ya? Iya sebelum Agustus Agustus 2024 atau 2016? Ya 2024 2024 Terus Sudara tahun Sebelum Agustus Iya Oke Setelah Sudara tahun 2024 Kemudian Apakah ada yang Menghubungi Sudara Atau Sudara terpanggil sendiri? Iya waktu itu kan saya Terpanggil hati saya Waktu ada tayangan itu kan Di acara rakyat bersuara itu kan Kelihatan Tempat-tempat Tempat yang ditunjukkan disitu Terus Kalau tidak salah Itu Ada Yang Bekas tempat Kok ini kayak tempat yang saya duduk Kan gitu Kalau itu gak pembunuhan Kan gitu Saya Pas itu Di Ayaman itu kan ada cerita ya Masalah ada yang Perorot itu Jadi Saya langsung terpanggil Wah gak bener ini Kata saya gitu Oh jadi berdasarkan Panggilan Hati Sudara Iya Bahwa Pemberitaan selama ini Tidak benar Iya betul Jadi Sudara mau bersaksi sekarang Iya mau bersaksi itu Karena waktu itu Ada salah satu channel Namanya Perio itu Iya Lagi live Tolong dong yang tahu Ini Kejadian ini Ngomong kan gitu Iya Di channel itu kan Dia ngasih alamat email Kan gitu Iya Jadi saya ngirimnya lewat itu Oh jadi Kalau Saya itu tahu itu Kecelakaan Kalau pengen tahu info Lebih lanjut Kalau tidak salah Kata-kata saya Hubungi nomor saya Kayak gitu Oh jadi Bapak yang menawarkan diri sendiri ya Saya yang menawarkan diri Karena saya merasa Tahu Itu kan gitu Oke Siap bertanggung jawab Baik Dalam Bapak bersaksi sekarang Depan persidangan Adakah yang menyuruh Bapak bersaksi Tidak ada Adakah yang membayar Bapak untuk bersaksi Tidak ada Jadi atas Kesadaran sendiri Keikhlasan sendiri Tanpa paksaan siapapun ya Betul Baik Terima kasih Izin yang mulia Di dalam poin tujuh Bahwa saudara saksi Di dalam nopunnya Mengatakan Bahwa korban laki-laki Telukuk masih menggunakan Helm warna merah putih Kami ingin menunjukkan Dan mengkonfirmasi kepada Saksi izin yang mulia Boleh Foto helmnya Apakah helmnya itu Mengkonfirmasi helm Ya Saudara saksi Benarkah Ini foto yang Yang depan yang rusak Kalau dia Tidak rusak Seperti begini Ya Kalau belum rusaknya itu Perbandingan seperti begini Ini yang sesudah Rusaknya Helm yang sama Tipenya Tipenya yang sama Ya Ini yang Ini ada tulisannya Eki RDN Ya Ini pecah Benar yang ini ya Ini Dilihat disini apa nih Saksi Darah Kami akan nanti Jadikan ini Bukti Ini pembanding aja Ini pembanding pak Share yang sama Jadi buat pembanding Seharusnya begini Pada saat itu Seperti ini Di dalam Daftar barang bukti Ini ada Sebagai bukti Ya Kita hitam putih Dalam berkas Ada tapi Hitam putih Ya Tidak Tidak Itu dipotong Di penyidik Izin bahwa Foto ini diambil Di ruang jenasa Oleh Pemilik Helmnya Nanti akan memberikan Kesaksian yang mulia Ini Foto ini Diambil oleh Pemilik helmnya Di ruangan jenasa RSUD Gunung Jati Pada tanggal 27 Agustus 2016 Ya Jadi helm ini Adalah milik Orang lain Orang lain Hekti itu Ini Hekti minyem Ya Terima kasih yang mulia Satu lagi Saudara saksi Bahwa di dalam Poin 6 Bahwa selanjutnya Ada pengendara motor Satu orang lagi Datang dari arah Indomaret Nanya kepada kami Ada apa Apakah Saudara saksi Melihat Bahwa Orang ini itu Pada akhirnya Yang membereskan Pecahan helm Orang itu Tidak Kurang jelas pertanyaannya Ada di dalam Poin 6 Dikatakan bahwa Saudara saksi Melihat Ada pengendara motor Datang dari Arah Indomaret Ya Nanya juga Kesaksi Ada apa Oh itu yang belakangan itu Ya Hanya satu orang itu Apakah Orang itu Apakah Saudara saksi Melihat ada orang Yang mengumpulin Perkas pecahan helm Ingat Tidak ingat Terima kasih Cukup ya mulia Ya cukup Saya tambahkan sedikit Bapak tadi Sedang duduk ya Melihat Spera motor Spera motor itu Jenis apa Spera motor Spera motor Harapnya apa Bapak Kok bisa Menyimpulkan itu Spera motor Spera motor Lihat itu Lampunya belakang Iya Bapak sudah pernah Lihat motor Spera motor sebelumnya Ya saya pernah punya Jadi Bapak udah tahu ya Iya Cuman beda warnanya aja Pasti Iya Itu Saya buat Saya buat mulung itu Kalau dirumah Yamaha apa Onda ya Yamaha 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 Seon ya Karena yang Bapak Lihat pada saat itu Biru kuning Biru kuning Iya Kemudian Zigzag Terpleset Terpleset Jatuh Jatuh lah Ya Iya betul Bapak lihat dua orang ya Cewek sama cowok Cewek sama cowok Oke Ketika jatuh itu Bapak langsung menghampiri gak Enggak Saya masih duduk Duduk Ada motor naik Turun dari Atas Berhenti sebentar Nengok itu langsung jalan Ya dalam hati saya Goblok gak mau nolong gitu kan Nah terus Yang sebelah itu ada satu Berhenti Terus ada lagi yang dari Bareng orang yang lewat Gak nolong tadi itu Nanya ke saya Ada apa Kecelakaan Saya langsung berdiri Naruh nasi saya Baru Bapak menghampiri dia Dia minggirin motornya Langsung Kami bertiga nyeberang Gitu Berarti nyeberang itu Saya orang empat Ada lagi datang Yang dari Sana itu Satu Terutamanya Ada apa Kecelakaan Yang jawab Tapi bukan saya Teman-teman disitu Terus saya ngomong Tolong dong Yang tahu Polisi terdekat Lapor gitu Baik Pada Bapak Saat Bapak Nyampe di lokasi Kejadian Bapak melihat Posisi Korbannya Apanya Melihat korbannya Yang melihat Saya Yang laki-laki itu Ada ditemukan luka Tidak ada Karena Keluar darah dari helm itu Kalau luka saya Gak melihat luka Gak melihat luka Cuman ada darah Dari kepala belakang Darah dari kepala belakang Mungkin karena benturan itu tadi Dari yang lainnya Gak ada Gak melihat saya Kalau yang dari perempuan Bapak lihat kondisinya Seperti apa Sama tertelunggup Tertelunggup Ada mengeluarkan darah juga Itu dari lengan dan kaki Yang saya lihat Dan dimana Lengan dan kaki Lengan Lengan Kiri atau kanan Kiri kanan Gimana ya Pak Kayaknya yang kiri Bapak gak memperhatikan Bapak gak memperhatikan Cuman dari tangan aja Seingat saya itu Ada luka Ya menurut perkiraan Bapak itu Ya karena luka Bencuran itu tadi Kalau kakinya dimana Kakinya kayaknya Di sebelah sini Oh di mata kaki Ya kayaknya itu Di lututnya gak ada ya Sama di Pak Haji Ya kan pakai sandal Pak ketutup Berapa lama setelah kejadian itu Polisi datang Ya setelah orang yang saya suruh itu Pergikan beberapa menit itu Ada orang motor Naik motor lawan arah Boncengan Kesitu Terus gak lama orang itu Dari situ Sekitar Saya ingat saya itu 20 menitan lah datang 20 menit baru Iya terus Ada warga-warga Terus ada lagi Orang jalan kaki Kesitu juga Terus Ada warga Sudah rame kan Sudah Gak begitu Anu kan saya Seperti yang Bapak terangkan tadi ya Iya Itu aja yang saya ingat Yang beliau Dari Termon Ada Tambahan pertanyaan Cukup gak ada pertanyaan ya Baik Para pemohon Bagaimana keterangannya Dari Terminanannya gimana Para pemohon Benar ya Bapak ada lagi yang mau diterangkan Selain yang Bapak terangkan tadi Tidak ada cukup Cukup ya Tim Dari kuasa pemohon Untuk saksi ini Jangan Disuruh pulang dulu ya Karena mau Tanda tangan berita acara Apa Nofum tadi Termasuk Dede juga Ya Nanti kita skor dulu Kita buka lagi setengah lima ya Untuk sholat asar ya Oke ya Begitu ya Pemohon ya Termohon ya begitu ya Pak ya Sedang skor sampai setengah lima Kekurit mayat Nanti Tengah Zang